Kamu butuh apa? Kemudian terlihat ya disini Erwin Kobra dan juga Deanne lagi ngobrol berdua Ngobrolnya itu serius banget di teras rumah Kalau dia pernah koma dan amnesia Kemudian Deanne pun bercerita kepada Kobra mengenai Honey yang katanya pernah koma dan pernah amnesia dan dirawat di sebuah rumah sakit Saya perlu tahu rumah sakit itu dimana Dan sekarang ini Deanne penasaran banget ya rumah sakit manakah yang dulu pernah merawat Honey Kemudian dirinya pun memberikan tugas kepada Kobra untuk mencari tahu Karena disini Deanne itu curiga kalau semuanya itu gak pernah terjadi alias semuanya itu juga hanyalah cerita saja Dan nampaknya Deanne itu sangat yakin kalau semuanya ini hanyalah sandiwaranya Honey Dan Deanne nampaknya sangat yakin kalau Honey gak pernah amnesia ataupun koma Waktu pemakamannya Honey Kemudian Deanne menceritakan ketika pemakaman Honey dirinya melihat ada sosok perempuan yang sangat mirip dengan Honey Ya walaupun saat itu curiga tetapi disini Deanne menganggap itu hanyalah halunya saja Sangat mirip dengan Honey Tetapi sekarang Deanne pun jadi mikir jangan-jangan apa yang dia lihat itu adalah benaran Honey yang datang di pemakaman itu Kemudian ingatan Deanne pun langsung ke masa lalunya ketika acara pemakaman Honey Kemudian Deanne juga teringat ketika pertama kali Honey datang dan hadir kembang Kayaknya emang udah saatnya aku bong Dan ternyata ketika Kobra dan Deanne lagi ngobrol serius itu Abel mendengarnya Dan nampaknya Abel sekarang ini ingin membongkar semuanya Orang-orang yang disakitin sama Kak Karena Abel juga gak mau banyak orang lagi yang akan disakiti oleh Honey Dan Honey akan semakin menimbulkan huru-hara Sama papa juga jadi korban ya Kak Bahkan sekarang ini gara-gara ulahnya Honey Mama papanya Abel pun jadi korbannya Dan Abel pun juga teringat akan Honey yang selalu saja ngeyel jika dinasehati Dan Honey itu selalu saja gak peduli jika Abel memberitahu dan juga menasehati sang kakak Aku gak boleh membiarkan Kak Dan tentu saja kita semuanya seneng banget ya melihat Abel yang akhirnya akan membongkar semuanya Ya tentang rahasia Honey yang masih hidup di masa lalu Dan menyakiti banyak orang Dan Abel pun gak mau kalau Honey bakal menyakiti banyak orang lagi Karena sekarang ini sudah banyak orang yang tersakiti gara-gara Honey Di balik kebohongannya itu Dan sekarang ini memang bener-bener ya seneng banget kita ngeliatin Abel yang sudah sadar dan mendukung ke arah Tias dan juga Bu Yuni Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari ini Dan ini tuh cuplikan episode tadi malam episode ke-190 Dan bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru Simak kelanjutan Naik Ranjang bersama dengan Gugu Juba Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Dan bener-bener ya kita bersyukur banget Abel sekarang ini sudah sadar dan akan bantu membongkar semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!